Tagu nih, jangan-jangan RRQ ini adalah pencetak pemain link terbaik bangsa ya mau ya? Bisa jadi, bisa jadi. Karena kan di MPL seperti apa kita tahu banget pasti 100%. Nah, tapi yang untuk di-MBL ini kan udah goyang nih kemarin. Cuman masih di pembukaan juga sih. Dan gak bisa disalahin sama sekali gitu loh. Apalagi kita tahu bagaimana debut ini akan memberikan suatu pressure tersendiri. Kalau memang gak bisa di handle oleh sang pemain. So, let's go. Ini dia untuk match kita yang ketiga pada hari ini antara RRQ Sena yang bertemu dengan OP Espot KB. Let's go langsung into the game number one. Best of 3 series langsung ditemani oleh KB, Momo Chan dan juga Om Wawa sebagai nana-nana kita. Dan kita langsung melihat saja kerusuan yang terjadi namun belum terlalu banyak arti. Karena R-Chan seolah-olah baru dipok-pok damage aja sama Jebun. Dengan menggunakan selena-nya masih mainin trap, belum ada arrow yang dilontarkan. Kepetaka di sisi lain juga coba untuk bermain agresif. Dia ingin sekali memaksimalkan potensi dari Tamus. Karena seperti yang kita tahu, Tamus adalah hero early aggression yang sangat amat mematikan. Dan harus menangin laning phase-nya, Momo Chan. Iya, setuju banget. Dan untungnya tadi ya, selena-nya juga gak jatuh ke tangan teman-teman dari OP sendiri. Tuh, kalau kayak kemarin ya, 6 trap dari Aura. Wah, itu bener-bener PR banget sampai EVOS pun tidak bisa berputik. Tapi kali ini lihat R-Chan-nya udah mulai dibully-bully. Dan bahkan akan menjadi first blood yang diamankan oleh teman-teman dari RRQ Senabe. Yes, dan itu adalah first blood yang sangat cepat diamankan oleh seorang Aether. Dapatkan satu poin kill sebagai link jungler. Ini bakal bagus banget untuk dirinya. Karena dia bakal mendapatkan early advantage yang berlipat ganda. Apalagi ini adalah 33 detik sebelum turtle yang pertama. Masuk setup, untuk violence mendapatkan ultimate makin lebih pasti lagi. Di sisi lain, R-Chan dia harus bener-bener memaksimalkan trap-nya. Agar tidak di-overwhelm oleh pergerakan dari Jebun. Karena di early game seperti ini, tentu Jebun bakal lebih unggul dengan trap-trap-nya. Sementara R-Chan dia dalam ancaman. Ejector sudah digunakan, rawnya connect dan bakal Jebun yang mendapatkan poin kill-nya. Mau lebih kaya juga dalam ancaman. 3-0 untuk poin awal di bawah. Dan di yang kedua, RRQ Senasola mengamuk di early game-nya, Momo Chan. Iya, ini bahaya banget tuh. Baru tadi aja dibahas sama KBR, Chan harus dulu-lalu maksimalin trap-nya. Tapi udah keculik lagi untuk yang kedua kalinya. Dan bahkan udah melakukan rotasi data POZN1. Yang akan menjadi target berikutnya dari Aether kali ini. 3-0-1 KDM, bener-bener baik banget dari seorang Aether. Dan bahkan mereka mengamankan totalnya kok. Tanpa ada kontes yang bisa dilakukan oleh OPE Sport Kowawa. Yes, ini bagaimana dari RRQ Sena. Mereka sudah pegang di menit-menit awal. Dengan adanya Selina di sini. Kita lihat bagaimana Jebun tadi dengan Abyssar Arrow-nya. Yang bisa membuka peluang memiliki RRQ Sena. Untuk bisa meneratkan poin kill, lebih poin kill ke arah dari OP sendiri. Jadi OP mereka kalah di mid lane. Tapi untuk set lane-nya masih sanggup untuk bertahan juga. Tapi kalau bocang, keculik sekarang. Berarti untuk di bagian atas ya. Untuk di XP lane. Ini juga sudah mulai rontok. Jadi dua lane sudah berhasil untuk ditumbangkan oleh RRQ Sena. Ya, balancing 5-0. Bahkan seolah semua member. Hanya tersisa resisten yang belum tumbang, Aether. Dia coba untuk bermain sangat agresif. Dan bahkan mengganggu di depan sana dengan retribution-nya. Dicuri begitu saja dari orange buff-nya. Perbedaan satu level. Yang langsung signifikan tempest of late defensive. Dia bakal mundur di cover oleh violence dan juga Jebun. Sementara di sisi lain, OZN1 belum sempat. Untuk mencari di mana posisi dari Aether. Ini dia satu player yang tersisa. Dan masih belum di-gang dari OPE Sports. Sementara Aether di menit yang ketiga sudah punya di mana Hunter Sword. Oh my God. Farming macam apa yang dilakukan? Dengan 3 poin kill dan juga 2 assist. 100% kill participation di menit yang ketiga. Mendapatkan di mana Hunter Sword. Di itemization menit ketiga, Om Wawa. Ini apakah ini akan menjadi farming machine baru juga? Bagi seorang Aether tentunya dengan kehadirannya. Nah, gue suka banget sih. Di Aether di sini 3-0-2. Yang berarti tiap kali ada teamfight. Dia selalu ada di sana. Dia selalu memberikan sesuatu juga. Dan inilah keunggulan dari menggunakan Link. Dan gue rasa jelas sebabnya kenapa aku kusenya. Nah, mereka banyak mencetak. Coba dari Link sendiri. Karena Link ya sedi nerf-nya juga. Tetap, Be. Tetap ada impact. Apalagi di 5 menit yang pertama. Kalau sudah sampai leading kayak gini. Bakal sulit untuk bisa dibalikin. Dengan selisih yang sudah 3.000 gold-nya. Yes, lihat bagaimana Taka bisa meng-owningkan. Bagaimana dia punya sub-lating phase. Di bottom lane. Ini bakal bener-bener untung banget. Sementara dia bakal langsung rotasi. Dia udah bisa setup karena turtle. Dia bisa ngerusuin karena purple buff-nya OZN1. OZN1 dipaksa untuk mengeluarkan 1 buah retributinya. Tapi kali ini Kyle juga harus dipikup lagi. Dia tidak menggunakan purify-nya ketika diangkat oleh Violence. Ini bakal jadi kerugian lagi. 6-0 poin kill-nya. Sementara itu lihat bagaimana setup turtle-nya. Berdiamankan oleh Yami. Violence coba untuk memirror trap dari seorang Airchan dan Fuzzy Stain. Flick out for defense himself. Dia bakal mundur. Terkena trap tapi masih ada frost monster. Iya, itu masih bisa selamat juga dari seorang Fuzzy Stain kali ini. Dan teman-teman dari RK Sena. Mereka mulai langsung melakukan rotasi untuk mengamankan turtle yang kedua. Dan Dede Pocan tadi juga udah kelihatan ya pergerakan rotasi ke Riami. Tapi kali ini Violence langsung ejector. Bahkan ada satu korban yang sudah mulai ditargetkan. Airchan kelima masih bisa mundur. Dede Pocan mulai mencoba untuk memperakperandakan teman-teman dari RK Sena. Tapi tetap masih bisa diamankan. Dan bahkan Egyptor lagi. Yang baik dari seorang Violence kali ini. Kayaknya bakal tumpang. Tapi akan ditukarkan satu. Untuk satu, Violence-nya juga harus hilang begitu saja. Tapi ternyata Fuzzy Stain di area Fuzzy Stain. Harus diharus habis-habisan karena ada Taka. Yang muncul dengan Inferno. Aether masih mau lebih kali ini. Tapi soft blade mengarahkan seorang Ozzy. Bahkan ada Pocan pun hilang dua di area atas. Namun Taka terlalu overcome juga di area turret-nya KB. Yes, dan ini adalah pertukaran yang tidak adil. Sama sekali karena hanya Taka yang tumbang. Sementara itu tak terlalu didapatkan. Turret objektif diambil. Lima menit yang sangat amat indah bagi teman-teman dari area RK Sena. Dan lihat di area mid lane yang Violence tidak ada henti-hentinya. Untuk memberikan gempuran. Dan juga tekanan dengan pressure. Kehadiran ejector dari jauh head ini. Om Wawa, apa yang harus dilakukan oleh OP ini? Lima menit sudah benar-benar diacak adut seperti ini. Ya, gue rasa mereka harus mempertahankan at least satu lane. Sebagaimana yang Fancy Stain disini dia nggak boleh untuk nge-backup teman-teman yang lain. Jadikan satu lanenya. Setelah itu baru berpikir untuk menyelamatkan tim match-nya. Dan untuk yang lainnya, lebih ke arah dari OP mereka harus main defense. Karena untuk pembukaan agresivitas kita bisa melihat bagaimana Selena Johan. Dua combo di level 1 dan juga di level 2. Yang berfungsi maksimal banget. Belum lagi munculnya Aether secara tiba-tiba. Jadi ini OP midline-nya harus main sabar aja, tarik, tahan di dalam tarot. Jangan sampai mereka keluar. Karena begitu mereka keluar, bisa langsung disantap oleh R2. Ya, aku setuju sih ini. Soalnya hero-hero high ground kayak Farsha, kayak Yves, kayak Chang'e. Itu kalau dirusui nama jauh head sama Selena ini udah pasti bonyok early stage-nya. Momo Chan ini terbukti. Kayak 11-2 bahkan poin gila. Eh, bahkan nggak dikasih nafas sama sekali. Dan lihat Pazistain di area yang bawah. Ejector lagi. Dan bahkan di-follow dengan cukup baik. Ejector langsung di-follow. Langsung ditutup. Duh oleh manis dengan adanya satu Taka yang mencoba untuk mau follow. Tapi di sisi lain, R-Chan bakal dikejar lagi dan lagi. Tapi Yami nggak mau terlalu komit. Karena dia tahu dari Jibun ini Abyssal Arrow-nya tadi udah connect. Dan ini yang membuat teman-teman RQ mereka bener-bener di mungkin 5-10 menit pertama ya. Teamfight-nya bakalan bisa dibilang kayak mereka pede banget. Apalagi dengan lead-nya sekarang. Kalau Wawak lihat perbedaan 6.000 net worth di menit yang ke-7 ko. Dan bahkan yang dapetin point kill. Ini cuma satu untuk OZ dan satu untuk Bojang. Yang berarti memang pressure yang masuk dari Arab Visena. Datang nggak cuma di mid lane yang pertama kali mereka menangkan. Di XP lane-nya udah mulai bocor. Bagaimana untuk tarotnya sudah berhasil diamat. Kan bottom lane-nya juga demikian. Baru saja bocor. Jadi tiga lane sudah kalah sekarang OP. Kalau nggak mau mereka harus menguasai untuk high ground defense. Mereka masih dapatnya mereka harus bisa menunggu dulu. Popo chat. Iya ini bahaya banget sih kalau misalnya. Oh my god. Aku baru mau bilang kalau Fuzzy stand-nya keculik lagi kok. Ini bahaya banget sih. Mereka nggak bakalan punya sustainability yang kuat banget. Ntar di arah lead game. Lihat Jibun. Lagi dan lagi. Abissal Leroy benar-benar connect dan dipolong. Dengan baik oleh seorang Aether KB. Dan R-chan bakal menjadi target berikutnya. Ini bener-bener dibully. Abis-abisah sama teman-teman dari RQ Sena KB. Nongol di map. Langsung hilang. Pulang ke base. Begitu saja OP. Seolah-olah nasib mereka tidak dibolehkan farming. Sama sekali oleh teman-teman dari RQ Sena. Rotasi yang cepat. Trap yang matang. Bahkan ejector dengan mobilitas yang tinggi. Membuat teman-teman dari RQ Sena ready. Kapanpun teman-teman OP muncul. Dan lihat perbedaan gold leadingnya. 8 ribu di menit yang ketiga om Wawa. Apa yang terjadi kali ini oleh OP Esports? OZ yang memang dengan Roger-nya harus. Di sini Roger harus untuk bisa scale up. Agar bisa dapetin item cepat. Kali ini tidak bisa berbuat terlalu banyak. 5 menit bahkan hanya mendapatkan 1 kill point. Dengan item War X bersama dengan Windtalker. Belum cukup. Sedangkan dari linknya sendiri. Demon Hunter War X. Endless Battle sebentar lagi. Jadi ini sudah full damage. Itu dia Endless Battle. Baru saja diselesaikan oleh Aether. Dia akan bisa memberikan true damage. Sebentar lagi. Dan itu bakal sakit banget. Semua yang terkena. Ini targetnya dia ada cukup banyak. Satu dia punya parsia. Kedua pombol kumpah. Yang ketiga adalah Roger KB. Dan itu dia parsia tunggal. Erchan-nya juga mungkin akan jadi korban selanjutnya. Tempat Soflet dapetin 1 arrow-nya. Lontar begitu saja. Tapi ternyata tidak ada target yang optimal. Namun Erchan tetap ditumbangkan di bagian mid-inerturut. Lihat bagaimana teman-teman dari Arceus Senna. Dia langsung all-in. Ke arah dua hero. Roamer dan midlaner yang dimakan. Dan ditambah dengan Endless Battle tambahan tadi. Yang seperti Om Mawa bilang. True damage-nya makin lebih getol lagi. Agar teman-teman dari Arceus Senna. Masuk ke dalam bagian Invade Jungle kali ini. Tanpa ragu-ragu. Aether hampir mendapatkan level 15-nya di menit yang ke-10. Dan lihat bagaimana OZN1. Hati-hati. Sedikit saja dia nongol. Dia bakal dimakan. Dan Lord sepertinya tidak bakal dikontes kali ini Momocan. Iya ini jangan-jangan player yang depannya. Apa ada jago main link ya. Albert, Aether. Amomo-chan. Bukan, A-K-B. Aku tahu apa yang saya inginkan. Tapi kali ini Lordnya bakal diamankan. Lihat teman-teman dari Arceus Senna. Tapi ini menurut aku momen yang krusial sih. Biasanya nih ya. Apalagi udah tersisa inhibitor turret aja. Jangan sampai Arceus Senna mereka melakukan blunder lagi. Seperti kemarin ya. Dimana mungkin Aether-nya terlalu dive ke arah inhibitor turret. Tempas off blade. Tanpa adanya backup yang datang dari teman-teman Arceus Senna. Dan membuat lawannya itu bisa ngebalikin keadaan. Semoga tidak ada blunder kecil seperti kemarin lagi. Dan kali ini Lordnya udah mulai masuk ke area mid lane. Yes, dan perlahan-lahan lihat Aether-nya udah berlenggang leha. Udah parkur di sana. Udah parkun juga di bagian depan. Ini bitter turret terlalu dilontarkan. Bahkan ada satu federal strike. Kena tiga di arah belakang. Kyle-nya bakal digigit begitu saja. Tangsung karena off blade. Defensive mundur ke arah belakang. Dan Dede Bocang. Mencoba Dede Dinos welcome to my channel. Namun gak ada yang ditelan sama sekali. Lihat takannya. Dia malah membambar dirbalik. Dan bakal ada Yami di belakang. Menyelamatkan takkan takkan survive. Dan Dede ada korban jiwa. Dede Bocang Erchan tumbang. Dan ini benar-benar jadi mimpi buruk bagi OP. Karena mereka hanya mendapatkan 2 point kill. Tanpa adanya threat kill sama sekali. Aether mungkin sesahap lagi akan memiliki tempest off blade yang kedua. Tapi dia lebih memilih untuk mundur. Terlebih dahulu dia nge-reset begitu saja. Jebun. Dia coba untuk mengganggu dengan arrow-nya. Tapi masih ada OZN1 juga yang menghadang di bagian top lane. Arrow ke yang kedua dilontarkan. Aether. Dia udah ready dengan tempest off blade. Taka juga udah ready dengan ultimate-nya. Bahkan dia punya 1 malefic roar. Mungkin bakal langsung ditabrak untuk kedua kalinya. Yami. Masih menanti kali ini. Dan perlahan-lahan bakal loncat. Tapi juga violence. Dan mulai kelihatan. Momochah. Dan bahkan mungkin akan menabrak untuk kedua kalinya. Aether. Langsung mendobrak ke lini bagian belakang. Kain langsung ditabrak. Dan bakar ada tempest off blade. Menginjirkan rapan system. Namun turret adalah objektifnya. Dan mereka cuekin semua hero-nya. Mereka gak peduli siapapun yang ada. Mereka mau turret, turret, turret. Dan bahkan balik lagi. Aether cuma nge-reset dan menunggu dari tempest off blade-nya. Momochah. Dari artisannya mereka benar-benar mau nge-secure. Semua inhibitor turret-nya tumbang terlebih dahulu. Membiarkan super minion tentunya masuk ke area base dari teman-teman OP. Tapi kali ini Aether. Masih menunggu tempest off blade yang akan muncul mungkin sebentar lagi. Dan minion-nya udah mulai masuk. Deviant Sword Connect ke arah seorang Kyle. Dan Kyle-nya dipaksa untuk menggunakan wings-by-wings untuk mundur. Tentara di sisi lain. Ya minion-nya. Masih muter-muter aja di area depan dengan Cyclone Sweep-nya. Dan bahkan dia membersihkan minion dengan cukup cepat. Membiarkan super minion-nya kali ini. Bakal coba untuk nge-push juga di area atas dan di area main. Sementara di area bawah masih bisa di-cover. Dan bahkan OP kali ini. Mereka terpaksa harus bisa dibilang melakukan defense terlebih dahulu. Meskipun kalau kita lihat ya. Untuk high ground defensive-nya ini kuat. Mereka punya Parsha. Mereka juga punya Fuzzy Stain. Dan bahkan kalau kita lihat juga disini. Dengan OZN1 harusnya lebih cepat juga dari OP. Untuk meng-clear super minion yang akan masuk dari base-nya RRQ Senna. Habit. Dan bahkan kali ini udah ada konsil digunakan. Violence mungkin mau meng-clear karena ada bocang. Tapi ejector defensive ternyata untuk Taka. Langsung di-turnos welcome to my channel. Eter meng-incer karena belakang Kyle yang bakal di-incer. Karena UBAN WIGS Retribution coming up OZN1 down. Tapi kali ini langsung ada tempel-tempel. Kyle bakal tumbang. Gakwix di amankan. Eter bakal mundur. Tapi kali ini Dede bocang juga tertumbang. Tiga hilang. OP terbuka. Terexpos dari base-nya. Fuzzy Stain mencoba bertahan. Langsung dilontarkan. Arrow-nya begitu saja. Konek dan bakar Fuzzy Stain hampir saja terkena letal counter. Tapi kali ini teman-teman dari RRQ Senna. Mereka berlima. Stand still. Di depan base milik OP Sports. Dan langsung jump in. Sebenarnya trap-nya bakal langsung nafali. Star Moon juga dari Fuzzy Stain. Mencoba bertahan. Ejector digunakan. Dan bakar balance. Mencoba untuk menambahkan satu dari Fuzzy Stain. Gap like jaman kalau ada Jemun. Dan bakar alwaya kedua. Konek ke arah Air-chan. Dan itu adalah RRQ Senna kali ini di game. Yang pertama, Momo Chan. Ya, 13 menit 38 detik waktu yang dibutuhkan oleh teman-teman dari RRQ. Meskipun kita ngeliat last push-nya itu agak sedikit berat juga dari teman-teman RRQ Senna. Namun Aether berkali-kali dia selalu ngincer ke arah Kyle-nya. Yang kita tahu Kyle ini penting banget. Kalau dari OP masih punya Kyle. Sudah pasti mereka masih punya high ground defensive-nya. Dan itu gak mudah buat RRQ Senna untuk nge-end gamenya secepat mungkin. Tapi dari...